Yo guys, welcome back again, bareng gue Rahman di channel RKOvisio Kita bakal ngelakuin beberapa daily raid di video kali ini Jadi gue bakal ngobrolin lagi tentang counter setup yang udah gue bahas di video sebelumnya Jadi kita bakal nyerang base-base musuh dengan pake yang namanya troops yang nge-counter troops mereka Cuma sebelum itu, seperti biasa, kita bakal nge-claim beberapa hari ya Masih ada tandis serunya Hmm, gak ada udah ya Oke, kita ke shop dulu Haunted base Cuma kita perhatiin jauh Ini Halloween sih, namanya Sangar cuy Cuma kita, enggak dulu deh Oke, langsung ke promo harian, kita ambil Oke, kita claim Neil Maygen Ambil juga Karena semua builder gue lagi bekerja dan gue gak tau mau memakai buat apa Amunisi ataupun goldnya gitu Oke, kita beli aja semuanya Kecuali yang ini Yang pake diamond Karena gue gak terlalu butuh ya guys Ini lumayan loh Dia diturunin dari 400 Tiket hijin jadi 340 Kita lihat medali Ada yang worth it untuk dibeli atau enggak Sekarang jadi lumayan mahal loh Serius Jadi 100 tiket jadi 150 Yang harusnya 400 tiket dapet 4 Sekarang cuma dapet 3 loh Astaga Oke, ini 4 jam lagi Ini masih lama Oke, kita kegasin aja Serebuan zombie Ini masih lama ya 31 hari, 1 jam Oke, gak apa-apa Kita cicil kapan-kapan aja Kita langsung menuju ke gameplaynya Kita raid base musuh Oke, kita gasin Ini lumayan gampang ya menurut gue Oke, cuman lootnya seribu enggak Kita skip dulu Kita nyari yang di atas 2000 lah Kalau dapet Karena kita bakal pake yang namanya kendaraan Dan gue rasa gak worth it guys Kalau cuman kayak seribu, dua ribu gitu Ini lumayan Ini tiga Lempar granat Counternya lempar granat itu Satu guys Sniper Ini gue udah bawa sniper disini Healer Kita buang ini Kita bawa yang namanya Sebenernya Si engineer ini Engineer itu counter buat Troops yang Damagenya ledakan Karena dia punya Yang namanya Damage resistance Buat ledakan Yang cukup Berguna banget lah Kalau ngelawan yang ledakan Dan juga gue bawa kendaraan Yang mana Engineernya nanti bakal Nge-repair kendaraannya Langsung Ability Oke, sniper Oh, ini terbuka banget sih Oke Gue kalau ada sempatan kayak gitu Nggak bakalan dilewatin dong Oke, hancur Sniper Towernya hancur Kita ability kendaraan Biar lebih cepet majunya Sniper lagi Wah, kendaraannya langsung Ke sisi atas Kita zoom dulu Kita ledakin aja Perketer Kita zoom out lagi Kita fokus fire kesini Oke, hancur Oke, nice Hancur Kita fokus fire ke Campnya mereka Ke tenda Oke, mental nggak itu Nice, hancur Kalian lihat Kalian fokus aja tuh Cepet matinya Semua Nanti kalau yang barusan Si pelempar gerana tuh Gampang banget mati Kalau lawan si sniper Nah, dia kalau nggak salah Ketahanan piercingnya tuh Rendah banget Jadi cocok banget Emang di counter Pakai yang namanya sniper Oke, hancur Kita fire aja kesini Gue sampai lupa Pake veteran lagi Astaga Sorry Kita lagi kita bawa veteran Kita lihat berapa veteran Yang bertahan guys Oke, kita zoom Oke, udah max zoom Dan Yips 1-0 1 serangan berhasil 3 bintang Kita langsung gasin aja Buat Ke base selanjutnya Kita cek Ada yang worth it nggak? Ini kita ganti aja Karena udah sih Satu nyawanya Oke lah Kita gasin Oke Kita claim dulu Eh, sorry Claim Oke Claim aja lagi Oke Kita ke inventory Ada yang bisa di upgrade Nggak ya Nggak ada Ini masih 4 jam lagi Kita bakal Gue bakal upgrade-nya dari sisi Habis ini Karena tenda gue masih level 12 Ini 12 juga Karena max levelnya udah 14 punya gue Dan disini udah upgrade pusat komando Jadi bakal naik ke Level 16 Dari 14 ke 16 Temboknya udah pada max semua sih Tinggal ini Belum gue maxin Ini udah max 14 Ini tinggal Dimana gue upgrade temboknya nanti Oke Kita langsung cari musuh lagi Ini lumayan Cuman gue masih belum ada troops Buat ngontor si Komando kita Scoop dulu Ini main sih Cuman gak worth it No Thanks Next Oke Ini gampang ya Lagi Ntar gue Kita buang ini aja Kita coba pasukan yang lain Gue bakal bawa yang namanya Bounty Hunter Kita Kita counter Si pelampar grana Pake pelampar grana juga Oke Kita kendaranya bawa yang murah-murah aja ya guys Oke kita guys Seperti biasa Langsung Kita keluarin Si assault Kalian fokus Fire ke Ini Oke New job Sniper Lempar grana Oke Nice Well done Belum sampai Eh sorry Hampir salah ability ya Ke sana aja Oke medic Sniper 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 lagi Oke Sniper grana Mental dong Mental Astaga Oke Kita Smoke bomb lagi Oke Good job Ini bunker Di depan hancur Kita langsung Fokus fire Ke EE gun musuh Oke Hancur Oke Nice Hancur Ini yang ada Sniper Oke Assault Assault lagi Kita langsung Fokus fire Ke sana Biar Rupanya Dikro Oke Good job Snipernya Kita lock Nice Nih Sniper aja Oke Hancur Snipernya Nice Smoke Langsung Ke pusat Komando Dan Harusnya Kita menang Oh Enggak Dong Sorry Salah Prediksi Bro Kita Missile Oke Hancur Kita keluarin Veterannya Oke Dan Ini harusnya menang 3 bintang lagi Yups 2 kali Serangan Dan 2 kali 3 bintang 2 buat 2 Oke Kita claim Claim aja dulu Sekarang udah jam 7.42 Good morning Semuanya Selamat pagi Masih 4 jam Lagi ya Selamat Kita Satu kali serangan Lagi Terus kita Nyobain Yang namanya Waduh Gue gak bisa Bawa kendaraan dong Udah Karena kita gak bisa Bawa kendaraan Gue bakal main yang namanya Zombie defense aja Eh sorry Bukan zombie defense dong Ini Tantangannya Anu Normal Sulit Mengerikan Kita coba sulit aja sih Oke Sulit Gue gak bawa Gue Gak mau bawa ini dulu Gue mau pake Carpet bombing Oke kita Gasin Community Events Di level Sulit Oke Lihat disini ada Grunts gue Karena Kelebihan Karena kebanyakan Gitu loh Jadinya Disana ada Grunts Punya gue Oke Kita smoke Disini Kenapa Karena Si mortar gue Daerahnya Di daerah sini Nice Gucop Dapet banyak Dapet banyak lagi Gelombang 2 Dan Eh gelombang 1 Sorry Gelombang 1 Udah Berhasil kita tahan Kita langsung Karpet bombing aja Gak terlalu worth it Karena gak banyak Yang mati Oke Ini harusnya Dapet banyak Nice Bakal bisa bertahan Gak ya Waduh 222 Ngeri coy Sumpah ngeri Oke Ini mati dong Oke Down Gelombang 3 Waduh Ini bahaya sih Ini roket Ini bahaya banget Kalian smoke dulu Jangan gabung Ini satu belum kelar Sisa dari gelombang sebelumnya Enggak ada ability Masih Waduh 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 Susah nih Susah nih Mereka bawa Riot dong Mereka bawa Riot Riot ini counternya Pake Fire Missile Jadi kayak Mereka Diserang pake Missile api Itu Ngonter banget Sama si Riot Atau Kalo Kalian mau Counter Riot Kalian bawa Yang namanya Flamethrower Itu Counter banget Sih Aduh Waduh Waduh Hancur dong EGUNS 2 Kita save Decoy nya Buat Ini Buat Gelombang terakhir Kita save Decoy Buat Gelombang terakhir Waduh 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 Saling bunuh Guys Oke nice Nice Good job Good job Pinter 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 banget Busunya Waduh Apinya dong Tolong Tolong Apinya Boss Nice Nice Waduh Untung banget Sumpah EGUN Gue belum Hancur Yang atas Kalo udah Hancur Ini Hancur Sniper Tower Cuman Pake Ini Loh Anjay Susah Nih Come on Oke Gujok Mati Waduh Hancuran Guys Hancur Tuman Tenda Gue Masih Utur Dua Waduh Dibom Ini Menang Sikita Menang Bapak Satu Bintang Yang penting Menang Kita Smoke Waduh Mortalnya Ngambur Dia Akurasinya Kecil Banget SW Apaan Coba Yang ditembak Tuh Mortar Tundak Kena Gaya Oke Please Bunuh Ini Satu Satu Ayo Ini Musennya Grounds Banyak Banyak Serius Dan Down Nice Kita Menang Guys Level Sulit Di Community Challenge Di Minggu Ini Yaitu Base Defense Yups Kita Dapet 20 Permata 20 XP Dan 1238 Amunisi Lumayan Kita Dapet Keping Unit 12 Biji Terus Panduan Pelatihan 4 Dan Keping Unit 12 Biji Lagi Kita Terima Aja Kita Climb Oke Nggak Nggak ada yang bisa di upgrade Masih Ya Oke So Untuk Nutup video ini Gue bakal nyerang Satu kali lagi Gue nggak bakal bawa yang namanya Kendaraan Buat nge-counter musuh Di raid Terakhir Atau serangan ketiga ya Kita bakal nyari musuh Yang Rada Sulit Yang Bener gue Rada Susah Gitu lah Ini Rada Susah Kenapa gue bilang Rada Susah Karena disini Ada Ini Apa sih namanya Pasukan ini Gue lupa Bentar gue cek Ada yang namanya Pengembara Deserter Kalau nggak salah Yang versi bahasa inggris Jadi ada Pengembara Terus ada Engineer Ada Rocktear Di belakang Ini bakal Susah Karena buat Ngombo nya Tuh Rada Mikir Buat Ngelawan Engineer Itu Nganter Yang namanya Grunge Jadi kita Nggak boleh Bawa Yang namanya Grunge Engineer Bentar guys Mau Bersin Dia ketahanan Piercing Lumayan Kita bawa Musuh Dia Sorry Dia ketahanan Ledakan Oke kita bawa Bomber Ketahanan Pukulan Sorry Kita cekin Dia ketahanan Balistiknya Lumayan kuat Ketahanan Ledakannya Lemah Dia ketahanan Api Kecil Berarti kita bawa Flamethrower Terus Kita cekin Dia lemahnya Api juga Flamethrower Berarti Counternya Flamethrower Gue kok Rada ragu ya Buah Flamethrower Serius Kita bawa Ini aja Assault Kita taruh Di depan Buat TB Kita Nggak usah Bawa Kendaraan Battle Buffs Kita Kita Nggak usah Bawa Oke Agak Sini aja No Battle Buffs Nggak ada Kendaraan Kita bawa Hero Atau unit Yang paling OP Di Gansep Si Flamethrower Cuman Dia udah Dibuff Kemarin Gue yakin Buffnya Itu Bakal Cukup Kerasa Semoga Saja Oke Oke Good Job Thank You Ini Buat Ini Ngambil Ngambil Trap Disana Oke Good job Ini ambil Tenda Nice Dapet 2 Kita bunuh Ini ada Engineer Yang ngebenerin Oke Engineernya Pindah Kalian Nembakin Ini Oke Good job Langsung Smoke Focus Fire Ke Belakang Gak Gak Mati Ini Bakalan Mati Sih Oke Hujuk Kita Keluarin Veteran Oke Hancur Come on Come on Come on Come on Come on Belum Hancur Ternyata Eggans Ini Snippernya Tolong Dibikin Down Snippernya Tau Rock Down Eggans Hancur Eggans Oke Good job Oke Kita Bom Lagi Oke Guys Good job Kita berhasil Meratakan Base Yang Bawa Pengembara Dan Rock Tier Kebakar Gak Tuh Oke Kita Gaisin Ini Bakal Jadi Easy Three Start Lagi Guys Bisa Kalian Lihat Kalau Kalian Bawa Troops Yang Counter Troops Pertahanan Musuh Kalian Bakal Jadi Gampang Dan Juga Dengan Ditambah Yang Namanya Management Ability Yang Baik Kalian Bisa Counter Dan Hancur Base Apapun Milik Musuh Kalian Mau Seop Apapun Troops Yang Mereka Bawa Asalkan Kalian Ngerti Setiap Troops Gunanya Buat Apa Troops Apa Aja Yang Mereka Counter Dan So Itu Dia Menurut Gua Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you And Catch up